Terima kasih Disini kami tim poros mau klarpitasi Tentang isu-isu suara Munculnya osus lanjut Disini kami mau sampaikan bahwa ketika MRP Memfasilitasi tim untuk pertemuan Membahas tentang osus Orsus selanjut ini Kami tim poros Yang ikut menyuarakan Soal osus selanjut Ketika itu Tujuh mulai yang ada Mulai dari Domberai Domberai, Seireri Nipago, Lapago Animhas, Semua Tidak melakukan rapat dengan pendapat Yang dipasukasi oleh Pada saat itu Pogja adat dari wilayah tabi Bapak Herman Yoko Beliau memfasilitasi tim Untuk berbicara tentang osus Lanjut Di otocorection Disitu kami membahas Ada 19 poin Dari 19 poin itu Yang paling yang saya sebutkan Ada beberapa Nanti dilanjutkan oleh Ponduakmi besar Kabupaten Kerong Yang saya melanjutkan Dan saya mau sampaikan Pertama itu kami minta Danah osus Pertama itu harus di audit Yang rekod Soal Pemekanan DOB 33 DOB Di provinsi Papua itu Pada saat itu semua wilayah menolak Ketika osus lanjut Disitulah kami tim ini yang menyuarakan Seluruh wilayah DOB di Papua Harus masuk dalam rancangan Undang-undang osus Maka DOB itu masuk Di mana disitu kami bahas juga Tentang uang masuk rekening Dan jalan osus Disitu kami bahas Penambahan kursi Di DPR Maka muncullah DPRK 55 kursi di kabupaten kota Dan provinsi Dan disini saya mau tegaskan bahwa Jangan lagi ada orang-orang yang mengaku Bahwa mereka yang merancang membuat Undang-undang osus Yang sekarang jadi Mereka jangan mengaku itu Ketika kami mau tambah tangan Untuk mendukung RDP itu bawa ke Jakarta Orang-orang ini lari Ketika barang ini sudah masuk Diterima oleh DPR ini Dan dijadikan Rancangan undang-undang osus Mereka mengaku-mengaku diri Bahwa mereka ada disitu Jadi DPR Kabupaten kota Provinsi Jangan mengaku-ngaku Bahwa mereka yang buat Berbagai rancang Membosong semua Kami tim ini Tim polos ini Yang berjuang mati-matian Untuk membela kepentingan bangsa Di negara ini Buat masyarakat Papua harus sejahtera Dan namanya Maksudnya Saya disini Sampai cuman Sampaikan bahwa 19 poin Itu apa yang Saya disampaikan oleh Abang saya Salah satunya Masalah Proses penyelesaian Masalah-masalah Tanah Tanah-masalah Transmikrasi Yang ada di Kabupaten Kerom Polkotin Jepua Merauke Dan Di Kapuah Padahumunya Menyakut dengan Daerah DOB 32 DOB baru Kami menerima bahwa Sampai cuman Menawa Diterima Salah Sampai cuman Pancar Yang bertahun-tahun Tidak Tengah Pemekaran Bersama dengan Kerom Dan Sani Itu Yang perlu kami Apa Menyampaikan bahwa Terus Masuk dengan Provinsi Papua Tinggal Papua Selatan Untuk Papua Barat Kan itu ada wilayah Masing-masing Tapi kita Tetap di Provinsi Kami Menyerahkan Untuk dua Provinsi Baru yang Hasla Dari Provinsi Masuk dengan Uang Masuk Terkini Mulai dari 50 juta Per Manusia Papua Sampai 100 juta Per Kini Urak Papua Itu poin-poin Yang kami Perlu Jelaskan Yang berikut Terkait Dengan Hak-hak Nasar Bapu Dalam Berpolitik Mulai Dari Pencalonan Bupati Kepala Kampung RTRW Sampai Naik Bupati Gubernur Wali Kota Semua Arus Orang Papua Kami Punggung 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 Kami Ketiga Apabila Situ Lanjut Ada Beberapa 90 Kami Berikan Opsi Kepada Negara Makanya Sama Satu Contoh Yang Saya Bikan Bawa Mulai Dari Kepala Kampung RTRW Sampai Naik Kepala Listrik Terus Bupati Kemudian Selanjutnya Menteri Menteri Itu Ada Dua Opsi Menteri 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 Papua Masalah DPRK Sudah Dalam Pembahasan Uang Masih Terkirim Belum Ada Juga Dalam Regulasi Sekarang Kami Juga Perlu Berhentuk Pernyata Dalam Hadir Negara Dari 19 Poin Itu Kalau Pada Saat Itu Kami Tidak Ikut Menyorahkan Lanjut Ujung Ujung Berdekat Jadi Yang Saya Harapkan Kepada Pemerintah Pusat Bawa Hal ini Bukan Jadi Sesuatu Hal Tersifat Tersifat Terimulia Antara Kemarin RGP Dibilang Pipera Dengan Apa Dengan Pelabat Rakyat Itu Yang Saya Sampaikan Bahwa Harus Dari 19 Itu Harus Masuk Mulai TNI Polis Orang Papua Sampai Orang Papua 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 Peminta Sudah Lakukan Sekarang Sudah Masuk Ada Tiga Profinci Baru Khusus Di Profinci Biduk Masuk B B Papua Barat Satu Lagi Yaitu Papua Barat Papua Barat Bayang Yang Saya Kicil bahwa ada proses penyelesaikan proses penyelesaikan masalah-masalah hak-hak orang nasi Papua dalam bentuk aneksasi perempasan hak tanah-tanah adat yang sampai sekarang mulai dari zaman swartu belum bisa menelesaikan itu harus kita perlu tinjau kembali untuk harus ada penyelesaikan jadi jangan cuma berjalan-bicara saja karena ini belum fix apabila negara belum bisa jawab semua ini maka ini pasti akan jadi buang-buang perlu mau menempaikan hal yang memang prinsip bahwa dalam eratronikosis yang sementara sedang berjalan siap kegiatan pembahasan undang-undang otosus yang kami di Papua kita harus dibaca karena akar persoalan itu kami yang beritahu jadi MRP jangan ambil angk-angkak sendiri maupun DPRP Papua bahkan pusat harus dibaca kami sebab kami yang tahu persoalan yang selalu terjadi dengan itu saya sampaikan bahwa jangan lagi ada yang namanya apa laku-laku bahwa ini saya 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 pada saat berhentang otos lanjut semua orang pada lari semua lari karena begitu banyak isu-isu yang berkembang di Hotel Horex Sentani saya bisa tidak bisa kasih contoh-contoh di Wanat Kirog termasuk Bupati Awaitor juga tidak di tempat pada saat itu ketua Reper bahkan semua yang punya rumah juga tidak ada jadi kami sendiri dari masyarakat muri kami meminta adalah bahan-bahan ini yang telah memberikan kami ruang dan waktu untuk menyebegakan pesisik kami untuk otos buli dua otos atau otos-otos lanjut mungkin saya pikir dari saya bahwa Jokowi lanjut tiga belit selamat menikmati